Kayu ini pak, kau, 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 kau. Darulun ratusan petani pala dan durian di wilayah kemukiman Pantan Luas, Kecamatan Sambadua, Aceh Selatan, Jumat 15 Juli 2022 menggelar gotong royong, memperbaiki jembatan menuju perkebunan mereka yang kondisinya rusak parah. Para petani bergotong royong berusaha menebang kayu semawi besar sepanjang hampir 20 meter dan mereka tarik bersama-sama hampir 700 meter dari dalam hutan ke jalan tani di kemukiman Pantun Luas, Kecamatan Sama Dua, Aci Selatan. Hal ini terpaksa dilakukan sebab satu-satunya jembatan kayu akses ke kebun warga sudah patah. Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dan tidak bisa mengangkut hasil panen terpaksa gesi gampung baru Mas Erlis melakukan inisiatif mengajak masyarakat bergotong royong mengangkat kayu yang cukup panjang dan berat tanpa menggunakan alat berat dan bantuan pihak lain. Masyarakat setempat berharap kepada Pemda, Aci Selatan dan anggota DPRK Dapil Sama Dua untuk memperhatikan mereka dan membantu sesuai kapasitas mengingat jalan dan jembatan tersebut sangat dibutuhkan. Dari Aci Selatan, Taufik Zas, Serambion TV